Pagi ini kita udah niat banget ke Banyuwangi, biar hemat dari kuta, kita naik teman bus ke terminal Ubung. Dari Ubung, kita naik bus sehati menuju pelabuhan Gilimano, ongkosnya cuma 40 ribu saja. Untuk jadwal keberangkatan, kalian bisa cek langsung di Facebooknya sehati. Kalian bisa save nomor WhatsApp ini untuk booking tiketnya ya. Ayo, burut! Untuk ke Banyuwangi, ada beberapa opsi. Pakai kendaraan sendiri atau kalau kalian dari Jakarta, bisa langsung flight ke Banyuwangi atau naik kereta api. Karena kami tinggal di Bali, kami memilih untuk naik bus saja. Setelah menempuh tiga setengah jam perjalanan dari Denpasar menuju Gilimanuk, dan kita sudah tiba di pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk pembelian tiket, kemarin Maya sudah booking melalui aplikasi apa Maya? Perisi. Ya, kita udah beli online, jadi kita tinggal langsung meluncur ke dermaga pelabuhan kapalnya. Ayo ikutin kami di Traveling! Buat kalian pejalan kaki sama seperti kita, kalian bisa mengikuti lorong ini sampai di counter. Setibanya kami di zona penumpang, kalian langsung saja menuju counter tiket, dan kalian harus print sendiri tiketnya. Semua sudah menggunakan sistem barcode, tiketnya disimpan ya, karena dibutuhkan untuk akses masuk ke kapal. Yeay, sekarang kita bersiap-siap menuju kapal. Dan ternyata jaraknya dari counter tiket ke dermaganya nggak begitu jauh. Dan kapalnya sudah menunggu kita. Kita siap menuju Banyuwangi! Untuk kalian pejalan kaki, aksesnya sudah nyaman sekali. Lama durasi penyeberangan dari Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang hanya 45 menit. Oh iya, untuk harga tiket penyeberangan hanya Rp 9.500 per orang. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Dan kita sedang menunggu driver dari tempat penginapan kita, namanya Betah Homestay. Dan kita sekarang menuju ke drivernya! Oke, akhirnya kita sampai di penginapan kita. Di mana, Mai? Betah Homestay. Akhirnya ini pintu biru yang legend. Ini kita bookingnya lama juga ya. Kita bookingnya kayak nunggunya kayak waiting list gitu, karena rame banget. Sekitar 2 mingguan lah ya. Karena kita datangnya bukan di hari libur, di hari kerja. Jadi kita mendapatkan kamar yang kita inginkan. Ayo let's go, masuk! Welcome to Middah! Nah, kebetulan kamar aku itu sebelahan banget sama kamar Maya Dan namanya Blue Fire Kamar yang estetik ini kami pesan melalui aplikasi Traveloka dengan harga Rp218.000 Dan harga ini sudah termasuk dengan sarapan pagi Peraturan di kota Banyuwangi tidak mengizinkan buat kalian yang belum menikah untuk satu kamar Tepat di kamar aku dan kamar Maya Di Blue Fire dan Gandrung Dan di belakangku ini merupakan kamar incaran kita Waktu itu kita pas saat booking Udah gak ada kamar yang tersedia Karena tamu sebelumnya belum datang Kita jinin untuk cek untuk room tour Di kamar sadangan suite di Bentah Homestead Buat kalian yang bosan di kamar Kalian bisa bersantai di area living room Terus ada juga fasilitas dapur yang bisa kalian gunakan Tapi tetap jaga kebersihan ya Kita mau makan dulu Makan siangnya di IMB2Boptima Nah ini motor yang kita sewa dari ijennation.com Kita nemuinnya dari Instagram Dan kebetulan kita sewanya Honda Beat Dan harga sewanya per hari itu Rp75.000 Dan mari let's go Ready Maya Ready Kita mau makan siang dulu guys Dari penginapan kami berkendara Ke ayam betutu Mbak Tima Yang unik dari ayam betutu Mbak Tima ini Bumbu ungkapnya itu terasa sampai ke dalam daging Plus ada rasa pedas keringnya dari cabai Jadi kita pesannya ayam betutu Mbak Tima yang goreng aja Kita mau coba nih Yang di Banyuwangi Namanya Batimah Dan dia gak ada cabang yang lain lagi Adanya hanya di Banyuwangi Kita coba Akhirnya kita sudah selesai makan Di Mbak Tima Jangan lupa Masukkan Mbak Tima ke dalam list kalian Jika kalian ke Banyuwangi Setelah selesai makan siang Akhirnya kita langsung tancap gas ke The Jawatan Yeay Akhirnya setelah berkendara Sekitar 1 jam dari kota Banyuwangi Kita nyampe juga di The Jawatan Akhirnya menghirup udara yang sangat sejuk sekali Dan di belakang aku ini banyak banget pohon-pohon teram besi Dan yang paling penting kesini Jangan lupa apa Mai? Jangan lupa untuk selfie Kita akan coba berjalan ke arah bagian belakang sana Nanti akan kita tunjukkan ke kalian Spot-spot yang menarik di The Jawatan Waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke The Jawatan Menurut aku adalah pagi hari Dan sore hari Karena disini cahaya mataharinya itu bagus banget Kalau kalian lagi beruntung Kalau nggak beruntung Kalian harus pintar-pintar untuk mengambil fotonya Kalau kalian mau kesini usahakan jangan di hari libur ya Karena pastinya akan rame banget kalau di hari libur Setelah puas berkeliling Kami memutuskan untuk pulang Karena tengah malam nanti Kami akan melakukan pendakian ke Kawah Ijen Sekarang udah jam 1 lewat 15 menit Dan kita udah ready buat berangkat ke Star point-nya pendakian ke Kawah Ijen Dan udara di luar sangat dingin Dan mulai hujan ya Maya? Iya tadi hujan terus dan sekarang udah mulai rendah Iya Untuk pintu pendakian akan dibuka dari jam 3 pagi Dan dari betah homestay menuju Star point Itu membutuhkan waktu berkendara sekitar 1 jam Dan sebelumnya kita udah beli tiket melalui reservasi online Karena tanpa pembelian tiket melalui reservasi online Kalian belum tentu bisa mendapatkan tiket di on the spot Doain aja ya agar kita bisa selamat sampai tujuan nanti Sampai ketemu di Star point nanti Ready May? Ready Jadi kita akan menggunakan sepeda motor ini Menuju ke Pala Tuding yang merupakan awal dari pendakian Kawah Ijen Setelah melewati perjalanan selama 1 jam Akhirnya Bingin banget ternyata Kami langsung melakukan registrasi ulang sebelum melakukan penanjakan Nah tadi kita sudah melewati pos registrasi dengan menunjukkan ID Card Dan sekarang kita sudah melewati Gapura untuk menuju pendakian Kawah Ijen Dan kita berharap nanti pas diatas kita bisa menangkap momen sunrise Dan hari ini beruntung banget Bintang-bintangnya banyak banget diatas kita Kira-kira pendakian untuk sampai ke puncak Kawah Ijen Sekitar 2 jam Dan sepertinya jika kondisi kesehatan kita mungkinkan Kita akan turun ke bawah untuk melihat blue fire Tapi tergantung kondisi kita nanti pas sampai diatas gimana Dari Bali Pak Bali di Jok Si depan kakara si dan pasar pak Pasar di Jok Kuto Pak Kuto Beceh Dari sini jaraknya masih 2 km lagi Dan mulai menanjak Tapi jangan takut Kalau kalian lelah berhenti sejenak Nah disini ada semacam papan perhatian gitu Untuk menjaga kesempatan pengunjung disarankan melihat api biru Dari tempat yang telah ditentukan Kita turun ke bawah atau nggak nih? Let's see Kalau untuk kondisi jalur pendakian Jalurnya udah jelas Walaupun berpasir Tapi aman kok di pinggiran juga udah ada beberapa bagian yang udah dipagarin Minum dulu Ini udah 34 perjalanan Dan semoga aja kita bisa catching sunrise nanti pagi Semoga aja langitnya cerah Dan bisa turun ke api biru Oke ikutin kita di Travelogway Oh iya buat kalian yang melakukan penanjakan Usahakan bawa barang yang penting-penting aja Karena takutnya membunuh kalian saat penanjakan Kayak kita pendakian kali ini kita cuma bawa 2 botol air mineral Snack bar Dan coklat Dan coklat Ya biar stamina kita pas nyampe di puncak bisa recharge lagi Dan siapin juga energi buat turun nanti Yuk let's go Let's go Yeah Akhirnya kita udah sampe Dan kita udah kembali menggunakan jaket kita Karena di puncaknya tuh dingin banget ternyata guys Dan habis ini kita mau pakai sarung tangan juga Sebenernya udah dingin banget Dan tepat pukul 4.15 Dan perkiraan sunrise hari ini tuh sekitar jam 5 lewat 10 Dan kita menunggu disini Dan kita udah gak sabar ngelihat kawah birunya Dan sunrisenya Oke Dingin banget ini Ya sekarang kita udah sampai puncak Dan kita akan melihat sunrise dulu Tapi agak tertutup awan Dan kita menunggu cerah untuk melihat kawah hijennya Sekarang pukul 4.52 Kebetulan kita melakukan pendakiannya di hari Kamis ke Jumat Dan sampe di puncak Viewnya luar biasa Bagus banget Walaupun dingin ya Dingin banget tapi seger sih Seger banget Dan terbayar lunas tuntas Dengan pemandangan yang Dengan pemandangan yang Ini yang ada di bagang kita Abis ini kita bakalan lanjut lagi ke bagian hutan mati yang ada di belakang kita Itu cuma berjarak 5 menit dari posisi kita sekarang Dan kalau cerah nanti kita bakalan turun ke bawah jika masih sempat Dan kalau nggak, kita cuma record-record doang. Syukur banget ya, Maya. Bersyukur banget, kemarin setelah hujan, terus ternyata diberikan cuaca yang cerah banget. Iya, tadi malam pas di perjalanan, rada gelap ya, karena kita naik motor. Tapi beruntung, sekali lagi kita beruntung, karena dipertemukan dengan orang baik yang mau memandu kita, yang menunjukkan jalan. Dan sempat juga kita kehilangan signal, sehingga GPS kita tidak berfungsi. Dan setelah nyampe di parkiran pun, kita juga ketemu orang yang banyak banget, yang ngajak kita untuk gabung bersama api unggun mereka, dan kita sedikit hangat. Let's go dulu ya. Terima kasih telah menonton! Jadi, belerang inilah yang dikumpulkan oleh para penambang yang turun minihari ke Kawakawa itu. Dan ini berat banget, guys. Kayaknya di pundak aku gak kuat deh. Dan setelah itu mereka bawa ke bawah menggunakan gerobak itu. jadi memberi pelajaran banget buat kita berkunjung ke sini. Kayak banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Ada opsi buat kalian yang tidak mau turun ke bawah atau tidak mau naik ke atas. Jadi, kalian bisa melewati jalur pengahini. Mau naik ojek gak? Masih kukup. Masih, ada pajero. Ada pajero, ada opart. Sekarang udah jam 6 pagi. Saatnya kita turun. Tadi sempat ditawarin untuk naik gojeknya. Kalau bule itu, kita kan bule ya. Itu sekitar 2 juta. Kalau domestik itu 800 ribu. Kalau turun aja 300 ribu. Kalau naik 600 ribu. Wow. Karena kita masih sehat. Kuat. Dan kuat. Jadi, kita turun dengan semangat. Nah, ini dia. Beberapa jalan yang kita lewati semalam. Karena semalam gelap. Jadi, kurang begitu kelihatan. Ada beberapa jalan itu yang udah dipagerin. Dan aman, guys. Ini dia. Sekarang masih jam 6.45. Tapi mataharinya udah tinggi. Udah cerah banget. Dan abis ini kita langsung lanjut ke parkiran. Dan kita langsung pulang ke Betah Homestay. Nih, pagi-pagi disini enak banget nih. Ada jagung manis, jagung rebus. Terus ada kacang hijau hangat. Terus yang mau camp. Disediain kayak camping area itu di belakang sini nih. Aman. Ada toiletnya juga. Akhirnya jam 7.30. Kita sudah sampai di parkiran motor kita. Dan saatnya kita pulang ke Betah Homestay. Dan kita mau sarapan dulu. Lalu melanjutkan? Iya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita di Banyuwa. Perjalanan panjang tadi membuat kami lapar. Saatnya kami sarapan dulu sebelum pulang ke Bali. Masih banyak tempat yang belum kami kunjungi. Dengan harapan semoga bisa kembali ke Banyuwangi. Banyuwangi, till we meet again ya! Sampai jumpa! Terima kasih.